Oke, halo adik-adik. Sekarang kita akan lanjutkan membahas soal teori relatifitas khusus bagian yang esai. Nah, soalnya mengatakan bahwa pesawat antariksa A dan B sedang bergerak dalam arah berlawanan. Berarti kata kuncinya adalah berlawanan, kemudian seorang pengamat di bumi mengukur kecepatannya sekian dengan kecepatan sekian. Tentukan kecepatan relatif terhadap A, berarti ini kecepatan B relatif terhadap A, berarti artinya dia saling mengamati ya. Nah, sekarang kita kerjakan ya, kita buat diketahui, itu adalah VA sama dengan 0,75C, kemudian VB sama dengan 0,85C, kemudian yang ditanya adalah VAB, atau VBA, dia kecepatan B relatif terhadap A kan, BA. Oke, nah jadi disini kita jawab, kalau misalnya VBA berarti dia kan berlawanan dan terhadap saling mengamati ya, berarti ini rumusnya adalah VBA. Sama dengan, apa namanya, VA, kalau berlawanan berarti dikurang ya, VA dikurang VB per 1, dikurang VA kali VB per C kuadrat. Nah, ini rumus yang kita gunakan, karena kata kuncinya dia berlawanan dan saling mengamati ya. Nah, jadinya VBA sama dengan, V, bukan, sorry, salah nih, seharusnya B dulu ya, VA. Berarti disini 0,85C dikurang 0,75C per 1, dikurang 0,75C dikali 0,85C per C kuadrat. Nah, ini kalau kita kurang itu adalah 0,1C per 1, dikurang ini kalau kita kali 0,75 kali 0,85 itu adalah 0,6375C kuadrat per C kuadrat. Jadi, C kuadratnya boleh kita carat, habis ya, sehingga 0,1C per, jadi ini dikurang dengan 1, itu adalah 0,3625, 0,3625. Berarti kalau kita bagi 0,1 dibagi dengan 0,3625, itu adalah, kita bulatkan aja ya, dia 0,7586, berarti kita bulatkan ke 0,28. Oke, ya, 0,2, 0,275 ya, 1, 0,1 dibagi dengan 0,36, ya, 0,27, 0,28, 0,28C. Oke, jadi jawabannya adalah 0,28C. Kalau adik-adik punya pertanyaan, silakan komen di kolom komentar ya. Terima kasih.